Intro Sinetron Istri Tercinta SCTV untuk episode hari ini Dimana Raja meminta Ryo untuk menjaga Dahlia Setelah Ryo tidak bisa dibebaskan dari penjara Tapi sebelum lanjut kita ulas dulu apa yang terjadi di episode sebelumnya Pada episode sebelumnya Ibu Clara datang menemui Raja Dan tiba-tiba Ryo dan Dahlia datang Ibu Clara terlihat membenci kedatangan Dahlia dan Ryo Ibu Clara juga sempat menuduh kalau Ryo dan Dahlia selingkuh di belakangnya Raja Ryo mencoba membela diri dan menjelaskan semua yang terjadi Ryo hanya membantu ketika Dahlia tiba-tiba pusing dan bingsan Ryo meyakinkan Raja kalau dia tidak memiliki niat apapun kepada Dahlia Apalagi untuk selingkuh Raja yang mendengar itu mencoba menerima semua pembelaan Ryo Tetapi Raja tetap selalu memikirkan semua yang sudah terjadi kepada Dahlia dan Ryo Adegan selanjutnya Dahlia yang sedih datang menemui Bram Dahlia meminta maaf kepada Bram atas apa yang sudah Raja lakukan kepada adiknya Bram Dahlia meminta dan memohon kepada Bram agar Bram mau memaafkan suaminya Tetapi Bram malah tidak peduli Bram malah berpikir kalau ternyata Dahlia sangat mencintai Raja Bram berpikir untuk balas dendam kepada Dahlia Sementara Ryo mencoba meyakinkan Dahlia Kalau dia akan berusaha untuk mebebaskan Raja dari penjara Walaupun kasus yang menimpa Raja dalam posisi yang sulit untuk dilakukan pembelaan Adegan selanjutnya hubungan Ryo dan Dahlia semakin dekat Apalagi Ryo selalu memberikan support dan meyakinkan Dahlia Kalau semuanya pasti akan baik-baik saja Sampai akhirnya Saskia cemburu melihat kedekatan Ryo dan Dahlia Saskia adalah orang yang sangat mencintai Ryo Saskia tidak mau ada wanita lain yang mendekati Ryo Saskia menemui ayahnya dan meminta tolong kepada ayahnya Agar Ryo bisa menjadi milik Saskia Keluarga Saskia adalah orang yang sudah membantu dan membesarkan Ryo Sampai akhirnya Ryo bisa menjadi seorang pengacara hebat seperti saat ini Sementara di tempat lain ada Ibu Clara dan Rosa Yang mulai mengatur rencana Bagaimana caranya agar mereka berdua bisa mengusir Dahlia dari rumahnya Ibu Clara meminta Rosa untuk membantunya Agar Dahlia dan Raja segera berpisah Ibu Clara juga berjanji akan menikahkan Raja dengan Rosa Rosa sangat bahagia mendengar itu semua Rosa berjanji akan membantu Ibu Clara dengan sekuat tenaga Adegan selanjutnya persidangan Raja digelar Saskia memberikan kesaksiannya kalau suaminya tidak bersalah Suaminya hanya berusaha melindungi Dahlia dari gangguan yang akan dilakukan oleh Roy kepada Dahlia Begitu juga dengan Ryo yang sebagai pengacara berusaha untuk membela Raja semampunya Walaupun akhirnya Raja diputuskan bersalah Sementara Ibu Clara malah tiba-tiba histeris dan mengaku kalau anaknya tidak bersalah Dan malah menuduh Dahlia yang bersalah Dahlia harus dihukum Gara-gara Dahlia anaknya akhirnya dipenjara Raja mencoba menenangkan ibunya Tetapi Ibu Clara tidak peduli Ibu Clara juga sempat menuduh Ryo Sudah sengaja membuat Raja dihukum Agar Ryo dan Dahlia bisa selingkuh di belakangnya Raja Raja meminta ibunya untuk tetap tenang dan tetap percaya kepada Ryo Tetapi dalam hatinya Raja selalu berpikir mengenai hubungan Ryo dan Dahlia Untuk sinopsis hari ini ada Dahlia yang terus berusaha dan berdoa agar suaminya segera dibebaskan Dahlia mengaku sangat mencintai Raja dan tidak akan mungkin bisa berpisah dengan Raja Sementara di tempat lain ada Ryo yang datang menemui Raja ke penjara Adegan terlihat ketika Raja tiba-tiba mengatakan Kalau memang dia sudah tidak bisa dibebaskan Raja meminta Ryo untuk menggantikan posisinya Yaitu menjaga dan melindungi Dahlia Adegan lainnya pada episode yang akan tayang hari ini Ada Ibu Clara dan Rosa yang mengancam Dahlia Kalau Dahlia tidak boleh lagi menemui Raja dan jangan lagi menanggap kalau Raja adalah suaminya Dahlia terlihat sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi Sementara di tempat lain ada Bram yang mulai melancarkan rencananya untuk balas dendam kepada Raja Dahlia pasti akan sangat sulit untuk menghadapi ini semua Semoga ada Ryo yang bisa terus menjaga dan membantu Dahlia Lalu bagaimana dengan Saskia jika mengetahui kedekatan Ryo dan Dahlia Saskia pasti akan sangat membenci Dahlia Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk update video sinopsis selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.